Keserotan lainnya, Presiden Prabowo Subianto merespons mundurnya Miftah Maulana dari Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Prabowo bilang ini adalah tindakan yang bertanggung jawab. Miftah Maulana mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Pengunduran diri Miftah buntut dari kegaduhan yang muncul di publik akibat perbuatannya yang menghina seorang pedagang ST. Soal pengunduran diri Miftah, Presiden Prabowo mengaku sudah mendapat laporan. Presiden menghargai sikap itu. Soal pengganti, Presiden menyebut akan segera mencari pengganti. Terima kasih. Apabila dilaporkan, beliau sudah mengundungkan diri. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Beliau sadar, beliau salah-salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundung diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Pernyataan pengunduran diri disampaikan Miftah di Sleman, Yogyakarta. Dia mengaku tak ada paksaan dari siapapun dalam memutuskan mengundurkan diri. Miftah mengaku pengunduran ini sudah disampaikan pada Sekretaris Kabinet, tetapi belum disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan serana keagama. Pertama, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab, sahabat yang mendalam. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Walau mengaku sudah memaafkan tindakan Miftah, keluarga Sunhaji, penjual es yang diolok-olok Miftah mengaku sedih saat melihat video viral di media sosial. Pas dikasih tahu sama keluarga, bagaimana reaksi keluarga saat itu? Ya, kaget, kasihan, malu. Itu kejadian tanggal berapa sih Mbak? Lupa ya tanggal berapanya. Tapi belum lama ini Mbak? Beberapa hari yang lalu ya? Ya, beberapa hari ini. Itu setelah kejadian, setelah tahu kondisi Pasunhaji bagaimana saat itu Mbak Yonita? Ya, kayak, gimana ya? Kayak kecewa ya. Kalau anak istri, keluarga, responnya gimana? Bagaimana mereka menguatkan Pasunhaji? Kalau anak setelah tahu, lihat video itu, menangis sekali yang besar. Kejadian ini diharapkan jadi pembelajaran untuk hati-hati dalam bersikap dan berucap, terutama bagi para pejabat pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV